Kalau ada orang tidak beriman dengan Nabi Isa, kafir dia. Tidak beriman dengan Nabi Yahya, kafir. Tidak beriman dengan Nabi Yahya, kafir. Kenapa kok sampai kafir begitu? Karena itu ada di dalam Al-Quran. Ada rambu-rambunya. Cuma nyirorok itul ada di mana? Nah ini kan. Ini kan perlu beriman dengan nyirorok itul, jin dan sebagainya. Iya, tapi siapa yang beritahkan tentang Bebek Gombel, Gendrug, Kuntilanak, dan Demit? Masya Allah, di indah. Macem-macem di negeri kita ini ya. Yang saat ini kita akan membahas kitab yang baru Namanya Sam'iyat Kami binti judul Sam'iyat Ini adalah termasuk salah satu atau Kelanjutan perjalanan keimanan kita Kalau orang tidak atau salah dalam mengimani Sam'iyat Maka akidahnya juga salah Sam'iyat Mungkin judulnya Ini sudah lama kitab ini keluar Mungkin dalam bahasa lain Iman kepada yang gaib Kalau kita mungkin ayat yang sudah dihafal semuanya Surat Al-Baqarah Alif Lamim Orang bertakwa ciri-cirinya adalah Iman kepada yang gaib Makanya kalau bertakwanya benar Iman kepada yang gaib dengan cara yang benar Kalau imannya kepada yang gaib tidak benar Namanya khurofat nanti Bahkan bisa saja beriman kepada kebatilan Sehingga kami anggap ini Sengaja kami pisahkan dari kitab akidah yang lain Supaya lebih konsen mempelajarinya Di dalam Mokotimah kitab ini kami hadirkan rambu-rambunya Bagaimana sih kita beriman kepada yang gaib Cara beriman kepada yang gaib Rambu-rambu iman kepada yang gaib Gaib itu ada sesuatu yang kita tidak pernah melihatnya Tidak pernah menyaksikannya Baik itu yang akan datang atau yang telah lalu Berita tentang nabi Adam dari tanah itu dari mana kita Itu gaib Anda tidak pernah melihat Adonan tanah lalu menjadi bentuk Manusia lalu ditiupkan roh lalu hidup Anda tidak pernah melihat itu semuanya Tapi itu berita Makanya ada rambu-rambu Tidak semua berita kita percaya Sebagai berita gaib Makanya yang salah di dalam memahami Gaib maka salah juga imannya Jadi kami anggap ini penting sehingga kami hadirkan dalam buku yang terpisah Kami berjudulkan sam'iyat Dan mohon ini semuanya bisa memiliki buku ini Tidak bisa dibaca dengan tenang Dalam Mokotimah ini kami hadirkan Di dalam risalah ini akan dibahas tentang gaibiyat Gaibiyat hal yang gaib Sam'iyat Sam'iyat itu sama dengar Maksudnya sesuatu yang kita dengar Kita tidak pernah melihatnya Berita, gaib, surga, neraka Dari mana? Anda tidak melihat Hari kiamat, di mana? Anda tidak melihat Siksa kubur, di mana? Anda tidak pernah melihat Malaikat, dari mana? Anda tidak pernah melihat Semua dari berita Tapi harus dipilah Mana berita-berita yang boleh kita percaya lalu Kita yakini bahwasannya berita itu benar dan ada Ada jin, ada malaikat Kalau salah Mau bisa bermasalah Bisa saja meyakini sesuatu yang tidak boleh kita yakini Maka Ini penting sekali Yaitu sesuatu hal yang gaibiyat Sesuatu hal yang gaibiyat Yang harus kita yakini Berdasarkan berita-berita autentik Yang dapat dipercaya dari Al-Quran Atau hadis sahih Dengan syarat-syaratnya tentunya Dengan kata lain Sam'iyat adalah Keyakinan yang dibangun berdasarkan berita yang didengar Anda meyakini sesuatu berdasarkan berita Kalau kami melihat Anda ya sudah Ga usah pakai berita Yakin Anda datang di depan mata saya Itu selesai Oh kelihatan Ini berita Si Fulan datang Pak Haji Amr datang Pak Haji Zed datang Pak Haji Zed datang Loh ntar dulu yang ngasih berita siapa Benernya Jangan pembohong yang ngomong Nah ini Berita ini Kalau kelihatan ini ya ga perlu pakai Pakai bukti Yang kelihatan depan mata Nah ini berita Dalam meyakini Sam'iyat Ada dua Macam Satu Dua macam Pertama Sesuatu yang kita yakini Dan tidak boleh ada perbedaan Dalam meyakininya Ada berita Yang kita dengar Dan kita wajib Meyakininya Dan orang lain pun Tidak boleh berbeda Maka ini berita apa ini Kok harus seperti itu Hari ini Alhamdulillah kita sudah Yakin adanya surga Yakin Seyakin Yakinnya adanya surga Dan neraka Yang mengingkari Adanya surga Kafir Cuman Anda tidak tahu Bagaimana kok tiba-tiba Dikafirkan Kalau orang tidak percaya Adanya surga Ini bagaimana ceritanya Kan begitu ya Maka dikembalikan kepada Berita Yang memberitakan Itu nanti Jadi ada sesuatu yang Diberitakan Dan kita harus yakin Harus yakin Maknanya Anda Tidak bisa mungkin Mengingkari Biarpun Anda Pengen mengingkari Tidak bisa Berita itu datangnya Tidak mungkin kita bisa Mengingkarinya Ada berita yang datang Kepada Anda Anda tidak bisa mengingkari Biarpun Anda ingin Mengingkari Tidak bisa Malah Anda akan Membodohkan diri Anda Kalau Anda mengingkari Ini adalah Berita contoh Di dalam Al-Quran Hadith Nabi Rambu-rambunya sama Kurang lebih Namanya berita yang dibawa Oleh jumlah orang yang banyak Namanya Muta-Watir Contoh Berita Gempa bumi di Cianjur Waktu itu Anda tidak pernah melihat Goyangnya gempa Tapi Anda percaya Yakin Lalu Anda mendermakan Ayo Dari mana Kok bisa yakin Kalau Anda disuruh Menepis Tidak bisa Anda yakin Ada Amerika Yakin Yakin Anda pernah melihat Kesana Tidak Dari mana Ini lah itu Cuma rentetan ini Gimana kok saya harus yakin Tidak bisa menolak Itu kenapa Maka ada rambu-rambu Sehingga ada keyakinan Yang kita tidak mungkin Bisa menolak Sehingga siapapun Juga tidak bisa menolak Pada dasarnya Karena berita itu Berita itu adalah Berita yang dibawa oleh Jumlah orang yang besar Namanya mutawatir Nanti Nanti akan kita sebutkan Jadi ada yang pertama Berita Yang sampai kepada kita Dan kita tidak bisa menolak Dan kita harus yakin Dan orang lain pun Harus yakin Nama usul Aqidah Nanti Yang berbeda Keluar dari iman Kita ahli iman Semuanya Meyakini adanya Jibril Sudah jelas Dari mana Yang mengingkari Jibril Kafir Kok bisa Kenapa Karena yang memberitakan Tentang adanya Jibril Adalah Berita yang tidak mungkin Salah Al-Quran Nanti rambu-rambunya Akan kita jelaskan dulu Makanya jangan gampang percaya Wah di masalah ada Nyelek bulorong Kayaknya Nyerorokidul Atau Gombel Ntar dulu Dari mana Siapa yang beritahu Anda ada Nyerorokidul Ini beritanya Dari mana Kan ada rambu-rambu Berakidah Siapa yang beritakannya Itu loh Ototangga Ototangga Anda Siapa Jadi ada rambu-rambu Berakidah itu Sederhana sekali Makanya ahli ilmu Orang yang belajar Tidak gampang Terpengaruh Dengan berita-berita Tetangganya Rohnya Gentayangan Wah ada apa ini Gentayangan Kalau memang dia orang Gak baik Diseksa di alam barzah Kok enak Gentayangan Jalan-jalan Balas dendam Kemal Pakai baju merah Ini kan Ini kan Bagaimana itu Dari mana Kok bisa yakin Percaya lagi Ibu-ibu adir pengajian itu Ini kan aneh Gak bisa Keyakinan Anda Terus bangun Dengan ilmu Kok ada roh gentayangan Dia itu adalah Mau kunjung ibunya Laki sakit Dia sudah kangen Sama ibunya Lalu nyebrang jalan Ketabrak Kok gentayangan Katanya rohnya Gak diterima Lalu bagaimana dia Orang baik Langsung mendapatkan Kemuliaan Begini Bagaimana di kampung Kita ada roh gentayangan Ini kan Berita-berita begini Ini ada dari mana Hanya suara di kampung Lalu kita percaya Makanya kita perlu Membenahi keyakinan Kadang-kadang berita ini Ditulis oleh orang Gak jelas Dari mana berita itu Bahasanya Sunan Kalijogo Menikah dengan Nyuroro Gidil Ini kan aneh Subhanallah Bagaimana ini Kok dipercaya Orang punya Pesukian 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 itu Biar Biar sukih Meninggal dunia Katanya pak Wah Ini mbahmu Jadi kera Kau cari ke tempat sana Ke tempat kera sana Nanti mbahmu Jadi kera Ini dari mana ini Ini Bangun keyakinan Terus jelas dong Kok sembahnya Kalau orang gak baik Sudah dihukum Di alam baris Kok jadi kera Ngerebut timun lagi Ada itu semuanya Kera bisa senang itu Kera itu Beranak-binak lagi kan Cuman bedanya Gak ketahuan Ketahuannya binatang Itu saja Senang dia Jadi mohon maaf Ini membangun keyakinan itu penting Jadi di saat kita Belajar khusus ini Kadang-kadang Liar di kampung kita Wah Salah Meletakkan duit Katanya dicuri Sama duyul tetangga Gimana Anda itu ngiri Sama tetangga Kita belum bangun Bangun keyakinan itu penting Inilah kita hadirkan Rambu-rambu Selama ini Tidak kita hadirkan Dalam cara Pemahaman yang khusus Sehingga Pemahaman keyakinan Kita tuliar Tidak jelas Tidak sesuai dengan Petunjuk Sehingga Kita membuat Namanya Khurafat Cirtahayal Dan sebagainya Dulu Masih ingat Barangkali Anda Tidak tahu Berita dari mana Itu gerhana Itu rupanya Rembulan dimakan Butoicu Waduh Sudah kacau ini Butoicunya Kayak apa Ini semakan Segede itu Sehingga Sudah hamil tua Suruh sembunyi Di bawah kolong Kolongnya Sempit Kasian Itu orang hamil Kayaknya Sangit tertawa itu Berlampungnya pengalaman Ya tobat Aja lah Ya ini Membangun keyakinan Itu bagaimana Jadi kita perlu Bangunan keyakinan Tentunya Mohon maaf Tanpa kita menjelekan Jika ternyata Itu ada pada agama lain Misalnya ada agama Yang meyakini Adanya itu Semuanya Urusan mereka Tuhannya pun juga Yang mereka yakini Berbeda kok Dengan ketuhan Tuhan yang kita yakini Kita tanpa mencaci Cuma kita membenari Akidahnya Orang yang mengaku Bahasanya Tuhannya Allah Nabinya Nabi Muhammad S.A.W Ada rambu-rambu Di sini Kami berharap Anak-anak Cuma menjelaskan Ini dengan jelentreh Dan jelas Supaya ini jadi Rambu-rambu Di dalam perkeyakinan Supaya kita tidak Punya prasangka buruk Kepada tetangga Dan sebagainya Kalau ada dibilang Bah murahnya Gentayang itu Sakit hati Berarti bahnya Dinerakakan Begitu ya Nah ini kan Enggak enak Jadi kadang-kadang Kita tidak sadar Dengan Dengan keyakinan-keyakinan Yang salah Menyakiti hatinya orang Sementara Selagi di ahli Laila Allah Semoga waktu sakratul maut Dengan sakitnya Sakratul maut Sudah diampuni Allah-Allah Selesai Yang kedua Sesuatu yang kita yakini Tapi masih mungkin Ada perbedaan Dalam meyakininya Itu huru'ul akidah Ada orang meyakini Anda boleh tidak yakin Karena itu bukan Usul akidah Bukan pokok akidah Saya yakin Orang lain berbeda Nanti akan kita beri contohnya Berita Akan tapi Bukan dibawa oleh Orang yang banyak Yang cerita dua orang Benar toh Saya percaya dengan dia Tapi orang lain Belum terpercaya Karena orang lain Belum dibohongi Sama orang ini Misalnya ada orang Beritakan kepada Anda Dan dia jujur kepada Anda Tidak berani bohong kepada Anda Maka omongannya benar Dan Anda percaya pada dia Cuma dia di luar Pernah bohong Lalu memberitahu Kepada Yang lainnya Yang lainnya Tidak percaya Berarti saya percaya Saya yakin Orang lain tidak percaya Bisa jadi sepanjang itu Nanti gambarannya Seperti itu Di dalam pemahaman Tentang akidah Kemudian Penjelasannya begini Sesuatu yang kita yakini Ini masalah Sesuatu yang kita yakini Masalah pembagian dalil Sesuatu yang pertama Sesuatu yang kita yakini Dan tidak boleh ada Perbedaan dalam meyakininya Ini bukan tiga Ini salah Sudah di setting ulang ya Ini satu penjelasan Sesuatu yang kita yakini Dan orang lain Tidak boleh berbeda Maka ini adalah Berita yang datang Kepada anda Dan berita itu adalah Berita yang Bahasa Bahasa agamanya Namanya mutawatir Mutawatir ada Dibawa oleh Sekelompok orang Yang jumlahnya banyak Yang mungkin Yang mustahil Mereka bersepakat Untuk berbohong Tidak bisa mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin ada orang Di Di sumber itu aman-aman saja Tidak ada gempa Tidak ada apa Tidak mungkin anda kok Menghayal ada Seribu orang Tiba-tiba datang ke pondok Menghabarkan Ada gempa lokal Tidak mungkin Berbohong sebanyak itu Tidak bisa Dari seribu orang Pasti yang lima Balelo Apaan ini Jadi Kalau sudah diberitakan Oleh orang jumlah Yang banyak Maka Mustahil ada Kedustaan di situ Jumlah yang banyak Spontan Ada berita Mendadak Kempa Cianjur Kempa di Sumedang Barusan Berita Ini adalah Gambaran-gambaran Berita Cuman ini adalah Cerita tentang Masalah dalil yang panjang Insya Allah kami hadirkan Pada pertemuan yang akan datang Yang jelas kami sampaikan Bahwasanya Penting sekali Mempelajari Rambu-rambu Berakidah Berkeyakinan Supaya anda tidak Salah Tidak salah Akhirnya jangan sampai Keyakinan anda berubah Menjadi keyakinan Kepada sesuatu yang Khulofat Yang dilarang Berita-berita yang Atau Anda Menyalahkan Kesalahan orang Menyalahkan Keyakinan orang Juga jadi salah Ada orang Berkeyakinan Dan dia benar Sementara kita Tidak meyakini Ya sah-sah saja Ada Asalkan dia berkeyakinan Sesuai dengan Rambu-rambu Mungkin Sekedar contoh Saja ya Sekedar contoh Berita tentang Datangnya Imam Mahdi Misalnya Atau tentang Allah bisa dilihat Tidak di akhirat Contoh aja Supaya ada gambaran Nanti akan kita Masuki Berita tentang Datangnya Imam Mahdi Tidak disebutkan Dalam Al-Quran Berita yang Pasti tidak salah Kalau Al-Quran Tapi beritanya Adalah berita Ahad Yang mungkin Orang berbeda Di dalam Mentasheh Mengatakan Hadis Soheh Atau tidaknya Dan bukan Jumlah orang Yang banyak Yang meriwayatkannya Maka disitu Ada peluang Orang yang mengingkari Maka kita Al-Sunnah Wal-Jamaah Meyakini Akan adanya Imam Mahdi Cuman Saat ada orang Mengingkari Imam Mahdi Jangan dikatakan Mereka kafir Karena ini bukan Usul Akidah Tapi Furuhul Akidah Melihat Allah Juga demikian Kita ahli Sunnah Wal-Jamaah Mengatakan Bahasanya Allah bisa Dilihat Di surga Oleh ahli iman Wujuh Yaum Aidhin Nazirah Ilarubiyah Nazirah Nazirah Itu melihat Menurut kita Nanti ada Kaum Mu'tazilah Tidak kita katakan Kafir Di saat Mengatakan Allah Tidak bisa Dilihat Karena mereka Memaknai Nazirah Adalah bukan Melihat Tapi Benanti Dengan Takwilan Takwilan Mereka Yang panjang Dan lebar Sesuai Dengan kajian ilmiah Yang mereka temui Maka Ada Yang orang Meyakini Beda dengan Keyakinan kita Tapi tidak saling Mengkafirkan Nanti ada Rambu-rambunya Maka disini Ini bahaya juga Ada sekelompok orang Yang salah Di dalam berpegang Sehingga Dikit-dikit kafir Ini kita ini Gampang dikafirkan Oleh orang Yang ini salah Makanya bahayanya Dua kutub ekstrim Yang satu Banyak keyakinan Keyakinan yang aneh-aneh Hurufat-hurufat Yang satu Gampang mengkafirkan Nah ini problem Yang satu Gampang mengkafirkan Orang boleh berbeda Menjadi tidak boleh berbeda Dikit-dikit kafir-kafir Ini ekstrim Dikit-dikit Keyakinan Hurufat Yang tidak percaya Dengan ini adalah kafir Juga salah Maka ahli sunnati wal jamati Di tengah Ada rambu-rambunya Apa yang harus kita yakini Dan apa yang orang Boleh berbeda dengan kita Makanya nanti Ada Furu'ul akidah Ada namanya Usulul akidah Pokok akidah Orang tidak boleh berbeda Ada furu'ul akidah Orang boleh berbeda Iman kepada Allah Tidak ada perbedaan Usul akidah Iman kepada Nabi Usul akidah Iman kepada jembatan Iman kepada Mizan Timbangan Nanti di akhirat Adalah Karena disebutkan Dalam Al-Quran Cuman Bentuk timbangannya Kayak apa sih Itu furu'ul Orang boleh berbeda Apakah timbangan di akhirat Nanti jumlahnya Yang baik ke atas Kalau di bawah Yang berat kan ke bawah Ini kan Tidak ada keterangan yang pasti Maka semuanya Mereka-reka Ada berdasarkan Rifat-rifat yang datang Kalau timbangan di akhirat Nanti sama Ada dua begini Cuman amal baik Jumlahnya ke atas Ini kan Orang boleh berbeda Tapi Kita Tidak boleh meyakini Tidak boleh berjakin Bahwa timbangan tidak ada Karena timbangan disebutkan Di dalam Al-Quran Seperti itu Nanti akan Kami hadirkan Rinci satu demi satu Paling tidak Ini ada rambu-rambunya Jadi memang Jumlah yang panjang Ini ada Ada mukaddimahnya Sebetulnya Intinya Di dalam kitab ini Adalah di mukaddimahnya Setelah itu Praktek atas mukaddimah Rambu-rambu Jadi dalam kitab ini Hanya di mukaddimahnya Gimana sih rambu-rambu Kita berkeyakinan Rambu-rambu Berkeyakinan Rambu-rambu Berkeyakinan Selesai Habis itu prakteknya Malaikat ini Bagaimana kalau kita Tiba-tiba hari ini Wajib beriman kepada Nabi yang 25 Yang tidak beriman kafir Jelas Karena Nabi 25 Yang beritakan Al-Quran Selain 25 Tidak ada di Al-Quran Dan tidak ada hadis Metawatir Hadis yang Dilihatkan jumlah yang besar Maka Nabi yang Maka Nabi yang wajib Kita yakini Wajib 25 Kalau ada orang Tidak beriman Dengan Nabi Isa Kafir dia Tidak beriman Nabi Yahya Kafir Tidak beriman Nabi Yahya Kafir Kenapa kok sampai Kafir begitu Karena itu ada Di dalam Al-Quran Ada rambu-rambunya Cuma nyirorok itul Ada di mana Nah ini kan Ini kan perubahan Nyirorok itul Jin dan sebagainya Iya tapi Siapa yang beritakan Tentang WB gombel Gendru Kuntilanak Dan demit Masya Allah Macem-macem Di negeri kita ini Cerangkong Tuyul Belorong Macem-macem Itu adalah Mohon maaf Ini tanpa Harus merendahkan Suatu kelompok Selain dari Islam Yang berkhakinan Dengan itu semuanya Kita hanya bicara Di keluarga kaum muslim Maka kami Kami sampaikan kepada Saudara-saudara kami Yang di luar Islam Seperti halnya Di saat Anda Mendiskusikan tentang Keimanan Anda Lalu menyinggung Membawa Agama kami Lalu Anda menyalahkan kami Kami pun tidak boleh marah Karena dalam irama diskusi Anda dengan saudara-saudara Anda Maka di dalam Wilayah kaum muslim Kami akan menjelaskan Sesuatu yang tidak boleh Diakini orang Islam Mungkin itu Anda yakini Wahai saudara-saudara kami Di luar Islam Itu adalah kami Dalam menjelaskan Saudara kami Sehingga di saat Anda Meyakini adanya Tuhan berbilang Atau Tuhan Selain Allah Anda meyakini Dan Anda pun bisa Menyalahkan Tuhan yang kami yakini Itu suka-suka Anda Wahai orang di luar Islam Saudara kami Yang di luar Islam Dan kami pun di saat Mengukuhkan Tuhan Hanya ada satu Bahatunggal Tentunya selain itu Adalah bukan Tuhan Anda pun juga tidak boleh marah Ini ranah Pembahasan akidah Jangan sampai Pembahasan begini Diangkat Menjadi Wah rasisme Kemudian macam-macam Oh tidak Yang tidak boleh adalah Saya mencaci Wah Tuhan ini adalah Gini-gini Tuhan ini Tidak boleh Tidak boleh kita mencaci Orang yang berkeyakinan Agama lain Dan sebagainya Menyakin ada Tuhan Tidak boleh kita caci Tidak boleh kita Allah Baiknya harus ini Ini dalam rangka Menjelaskan ada rambu-rambu saja Rambu-rambu Untuk ahli Islam Ahli Iman Ini penting sekali Supaya tidak salah Berkeyakinan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa